HiMoto Umaruchan R Kepala Sponsor Kepala Sponsor Kepala Sponsor Kepala Sponsor Momot Khal Test Kepala% Kepala Sponsor 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 jadi disini gue bakal coba yang kedua kalinya kita pakai Angela Assassin ya misalkan kita dapet tambahan sinerja Assassin dari Angela kita bakal pakai guys tapi kalau misalkan yang keluar weapon Master mm atau yang lain gitu kita bakal ini ya reset sampai kita bisa dapet Angela Assassin guys ya ayohin jelasin nice tidak dapet Assassin ya pokoknya kita bakal nyari magic crystal Astro nanti guys lawanin jelas sama-sama jelas lah ini kok dia menang ya padahal Angela kita dapet Inspire guys Oh Angela ini kayaknya Angel Open Master ya Oke kita masuk di ronde kedua ada lagi nih kita nyalain Astro dulu ya kita lawan si Komender Zilong Oke Komender Zilong kemana nih Oh pasti dia pengen ke lancer ya nice nah kita ambil Astro dulu guys match sebelumnya itu gua akan pakai Mage ya Angel Mage dan itu udah Titan ya dan Astro juga guys tapi tetep kalah karena kita lawannya si Wanwan bintang tiga kita lawan boost 3 Elementalis ini kayaknya kelihatan ya kelihatan kenapa bug ini diambil Elementalis biasanya banyak mereka ke ini ya Gatot Elementalis guys ini ciri-ciri pokoknya ke Gatot Elementalis dia bisa ambil Gatot plus nanti ambil Gord ya ada kristal apa nih ada Starfall ya Starfall nya diambil Zilong guys kayaknya bakal agak susah ini kalau misalkan yang late game 1-1 Flick Kray ini lumayan sakit ya kalau misalkan bintang 3 terus udah full stack titannya itu guys biasanya sekali ulti langsung ini setengah darah musuhnya lawan apa ini kombo tebal ya ayo enjel lah ulti menang lagi guys ini kayaknya kita bakal 6 assassin 3 astro aja ya selebihnya kita bisa jadiin 3 elementalis juga boleh ada apa ini magic surge kita gak butuh guys the more the merrier yaudah kita ambil gold stack ya lumayan dapet ini 300 magic power ini bakal tinggi ya magic power nya si angel guys karena kenapa kita bisa ini ya dapet 300 magic power kalau misalkan 20 gold ya duit kita terus kalau misalkan aktif 4 aspirant itu dapet 40% peningkatan damage jadi ntar kita liat guys segila apa angel lah ya hero bintang 1 kita jadiin titan guys nah angel lah udah bintang 3 ini gampang ya nyarinya karena hero 1 gold dan lumayan nge ini guys nge bantu kita untuk di early game sampe mid game kita gak tau nanti di late game ya apakah angel lah ini masih bisa ngebante atau enggak guys karena kita udah coba angel lah titan itu astro plus 6 magi terus 3 elementalis itu udah gue coba satu match sebelumnya ini itu masih di kalahkan sama one one guys karena kenapa one one itu kan ini ya immune kalau misalkan multi ditambah dia punya hash clone sebelumnya ya jadi kalau misalkan dia ulti penuh lagi darahnya guys nah mantap gak tau berarti kita bisa 3 ini ya 3 elementalis karbonasi si subcinemanya ruby dapat sinerja elementalis guys kita lawan link panggung dan ini ya apa oh ye lihat guys lumayan sakit kan angel lahnya ini baru 4 assassin gimana kalau udah 6 assassin ya ditambah 4 aspiran guys aspiran itu kan nambah damage kan jadi kalau 4 aspiran dapat 40% peningkatan damage kita lawan guardian ya tapi gak cari masalah guys biasanya ada yang nanya juga ya gampang kenapa kenapa magic ya tapi dikasih item si helbert itu karena biar menang di dalam kandang guys kita butuh physical dari basic attack nya juga karena kalau misalkan magic itu basic attack nya gak sakit guys makanya kita butuh si helbert ya atau kalau misalkan dikasih DHS atau BOD juga bisa guys gak jadi masalah ya yang penting kita menang di dalam kandang gitu karena kalau di dalam kandang yang kita andelin itu basic attack nya ya gimana biar basic attack nya itu sakit guys disini ada crystal mage kita sebenarnya udah coba mage tadi kalau misalkan kita pake mage lagi boleh sih tapi kita gak full 6 mage ya mungkin ya 2 atau 4 kali guys kita ambilin odet aja biar aktif sedikit mage nya guys oke sekarang udah jadi angel mage walaupun cuma 2 ya dan juga akhirnya selamat menikmati kemudian selamat menikmati 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 Aduh tambahannya weapon master ya padahal kalau misalkan tambahannya elementalis bagus guys kita lawan commander link link panggung dan oke oh dia pengen bug ini guys dia pengen coba bug ini ya lunox lunox inferno tapi tenang di sini enjel kita sakit guys kulitnya hilang gak wah ada warrior blessing guys ini lumayan kalau misalkan kita bisa apa ya nambah darah terus gitu kan kalau misalkan kita ngekill oke ada winter boleh kita ambil ya ada golden stuff boleh oke liat enjelah Titan bintang tiga lawan Amon bintang tiga ya dia pakai oracle goldness masih bisa kita bantai ya padahal dia pakai oracle dan pakai ini apa sih namanya bloodwings buru model ke hero harga satu gold ya kita masih bisa bertahan guys dengan darah 80% ya kita lawan kita lawan bener kan pasti diambil gatot guys ini gatot elementalis plus kita lihat ya pakai jela masih bisa bertahan guys nambah darah aja nice definisi hero harga murah tapi ngebanta ya 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 as long as my mind is free bear the weight of the cut this blesinya magia aduh apakah kita kena magia kayaknya ini ya karena kita udah coba guys sebelumnya magia nggak terlalu gimana-gimana gitu gampang ke takedown guys oke kita lihat Mia Dragon Spear buset buset Mia nya kalah guys padahal Mia nya tadi Dragon Spear DHS DHS BOD guys itu masih bisa kalah ya gila ini heroes harga satu gold versus hero harga satu gold ya kita masuk di rodafate box disini ada apa apakah apakah kita masih dapat item atau enggak disini kan ada ini ya magic damage jadi kita bakal coba oracle guys kita lihat apakah masih bisa menang ini buat ulti anjalah nice gila langsung sekarang pulang satu orang ya bermodalkan hero satu gold best ada adanya pulsa eh kayaknya kita nggak usah ke magia guys ya oke tetap di 20 gold dulu ya biar dapat 300 magic power guys lawan Commander Chou dan Angela eh Angela Layla bintang tiga Starfall Blade guys Apakah ini masih bisa menang cuy jangan bintang satu aduh lihat guys ya kalau misalkan kita di basic attack itu gampang mati Oke kita udah tahu ya kita kalah sama Commander Chou sebelumnya kita masih bisa ke lain guys kalau misalkan nanti one by one sama Commander Chou kalau sisa dua orang ya mungkin kita bakal di hyper kita guys dari Angela ke Joy atau ke Hayabusa ya pokoknya kita harus menang guys tapi sambil klon dulu sama has cloud ini kita belum dapet dapet Pani guys nantikan kita bisa ke 4 aspirant ya biar nambah 40% damage ayo gue butuh blessing nice nantap blessingnya ya kalau lawan hero-hero yang basic attack ini kita kalah guys maka dari itu kita bakal ganti hyper ya yang jelas request-an dari teman kita udah terkabul ya pakai Angela Titan jadi kita bakal main sekarang main berdasarkan kondisi guys karena kondisi tidak memungkinkan kita pakai Angela jadi kita bakal pakai hyper yang lain antara Joy ataukah Hayabusa ya Nah ada Pani keluar kita ganti dulu ya nah keluar Hayabusa Hayabusa lagi mantap ada Joy ini Amon kayaknya kita hapus aja ya lebih sakit turn si Joy ketibaan Amon kita kasih glowing boleh ini ruby kita mau yang bintang tiga guys Ayo kita lihat Gatok elementalis ya pakai konsentrat kalau lawan hero-hero yang ngendelin ulti kayak gini kita bisa menang guys tapi kalau hero-hero yang ngendelin basic attack kita kalah ya kayak misalkan mm yang dibawa komender Chow itu kita kalah guys tapi kalau misalkan kita reset si ruby ya rugi guys udah bintang tiga kita lawan komender Chow ini kalau misalkan kita kalah fix kita bakal ganti hyper ya kita bakal ganti si Angelanya oke kalah guys kita bakal ke hyper kita bakal ke hyper Hayabusa aja ya karena disini lebih banyak keluar Hayabusa guys ketimbang si Joy ya ini gimana apakah bagi damage kalau bagi damage kemungkinan pulang si komender Chow oke komender Chow menang ya habis ini kayaknya kita bakal lawan si komender Chow kita masuk di run the fight box disini ada starfall black lagi guys aduh komender Chow ambil starfall starfall nya udah 2 biji tuh komender Chow kita ambil ini aja ya kita nyari di level 8 ini Hayabusa guys Joy keluar kita bisa ambil Hayah gue butuh Hayah nih enggak ada ya kita ketul guys berdua berdua starfall nya guys one one matiin one one boy nice sisa oke starfall nya 2 biji pulang ya masih bisa enggak enggak bisa guys oke ngeror kita di bawah menang guys ya kita sisa berdua yang artinya kita bakal ganti hyper kita harus nyari Hayabusa keluar nah funny funny weapon master barat kita udah 4 weapon master ya ini kita ganti hyper ke Hayabusa dulu guys biar apa biar kita menang guys ya lumayan dapat 40 point ketimbang kita ini ya kalah 20 point doang oke let's go hyper Hayabusa ayo matiin one one nice one one mati ya Hayabusa ulti jangan kena starfall nice mantap ya oke guys jadi itu videonya kita udah buat angela titan dan itu worth it sampe mid game ya kalo late game kita bisa ganti hyper thanks for watching and see you in the next video guys thanks for watching and see you in the next video guys thanks for watching and see you in the next video guys thanks for watching and see you in the next video guys